Selamat pagi anak-anak Selamat pagi 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 Mampu membuat orang yang membaca Menarik itu Mampu membuat orang yang membaca Dan melihatnya juga tertarik Nah coba lihat Ibu tadi Sudah membagi kalian dalam bentuk Kelompok Dalam bentuk kelompok Kalian sudah berbentuk berdasarkan Kelompok masing-masing Nah coba buka LKPD yang pertama Yang seperti ini Sudah? Sudah? Semua sudah punya? Nah disitu Nanti ada cara pengerjaan Biar di depan masing-masing Setelah guru menyampilkan Tentang video iklan Guru membagikan LKPD yang pertama Kepada siswa Dan dikerjakan secara berkolok-kolok Setelah pesan tadi Mengadakan diskusi singkat Nanti kalian akan membacanya Di depan Nanti membacanya di depan Tentang duduk saja Sudah? Kemudian Setelah selesai Semua menampaikan Hasil diskusinya Guru membuat Kesimpulan Kesimpulan Sudah? Yang ini Coba buka LKPD yang pertama Ada tidak? Ada tidak? Ada? Nanti disini ada LKPD yang pertama itu Ada yang seperti ini Nanti Sekarang kita akan memutar videonya Setelah memutar videonya Kalian isi Singkat itu Kalimatnya seperti apa Jelas itu Dia menunjukkan Iklannya untuk apa Mudah dipangani Bahasanya untuk apa Kemudian menarik Mampu membuat orang Merasa tetap Berkaitan Nah Ini adalah Video Iklan yang akan Kalian Diskusikan Dan Sebelumnya Coba Disini nanti Ada Nama Tulis nama Kelompokmu Tulis nama Anggota Kelompokmu Disini Kemudian Nanti ini Isi melalui Video Kerjakan 10 menit Coba Kerjakan 10 menit Dengan kelompok Masih CD Dalam 10 menit Belum Duk Terima kasih. 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 Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Sudah bu. Nah coba. Sekarang kita akan membacakan kasih diskusi kelompokmu. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Sudah sangat membacakan kasih diskusi kelompokmu yang ini dulu. Yang ini. Yang ini berdiri. Yang lain dia. Yang lain dia. Yang lain dia. Yang lain dia. Terima kasih. Sudah? Sudah? Tadi hasil dari kelompok pertama itu. Katanya singkat itu. Karena menggunakan bahasa yang singkat. Tidak perlu diberi. Dan kemudian. Jelas. Tulisannya sudah dipahami. Dan memiliki tulisannya yang jelas. Kemudian. Dalam bahasa iklan itu. Bahasanya. Tidak perlu tele-tele. Dan menggunakan tata-tata yang mudah dipahami sehari. Hari. Kemudian. Menarik. Dan mampu dibaca oleh. Orang lain. Sudah? Itu hasil kelompok yang pertama. Gue ada kelompok yang kedua. Baca yang suas. Berdiri. Zara. Zara. Berdiri. Konjit. Jelas. Terusannya. Monica. Dan memiliki tulisannya yang jelas. Sudah dipahami bahasa datang iklan tersebut adalah bahasa yang menggunakan bahasa iklan tersebut. Mata. Dan dikemar. Apasanya. Dengan jari. Dan memiliki tulisannya. Jelaskan. Dan mengulihkan. Dan terawatannya. Menarik. Sudah. Itu hasil dari kompo yang pertama. Coba ketuk tangan untuk. Kompok yang kedua Sekarang yang ketiga Coba kompok tiga Baca jawabatmu Seperti di sini Menarik-menarik karena Menggunakan video Dan menjawabkan Dan menarik Itu adalah pesen dari Kompok Tiga Keputangan atas semua jawabatmu Semua jawabatmu itu Sudah pernah Semua jawabatmu itu Sudah bahas Nah, saya akan memberikan Sedikit kesimpulan Dari bahasa masing-masing Tidak Tiga tersebut tadi Menggunakan bahasa Ikan yang singkat Sikat itu Kalimatnya tidak berbeb Jadi Dia hanya Menyajikan ikan Bentang sakit diare Dan bukannya adalah Kemudian Jelas Kemudian kalimatnya Dari sekelas Kulisannya harus menarik Dan Sudah bahasa Kulisannya juga lemah Memahami Warnanya juga lemah Memahami Dia memiliki warna Dan tulisan yang menarik Kemudian Sudah dipahami Bahasanya sudah dipahami Karena Kulisah Kulisah Sehingga orang-orang Yang memahami Dan menonton Menonton Nah Setelah itu tadi Ada tugasmu Membuat Setelah kalian Berdiskusi Membuat Satu iklan Ibu kembali Dalam Beruntuk bahasa Kompokmu Ada tadi Ada Nah Coba Baca Dari Kompok 3 Terluar Coba Dari Kompok 3 Baca Terluar Masih Iklan Yang Yang Lain Alat Di Bila Satu iklan Lain Kompok Berhenti Dari Kompok Mengubah Sengurangan Minus Dari Iya Katanya Kepada Dari Semparangan Sampir Kompok Maka Otaknya Adalah Kompok Yang Terluar Coba Coba Jangan Gua Kompok 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 Masih Kompok Iya, karena kita tanya Pembulas itu Minua Pembulas Pembulas yang pertama Pembulas yang terakhir, bacakan Jika kamu mengalami diare Minua dan struktur Pembulas diare akan mulai Iya, semua kalian sudah bisa Menggunakan Membuat Pembulas dengan menggunakan Bakasa sendi Nah, coba lihat Pembulas halaman 52 Sudah? Halaman 52 Sudah? Sudah dibuka? Sudah dibuka Coba, lompok 2 Yang mana? Lompok 2, tentu tangan Lompok 2, tentu tangan Baik, si Lani coba si Hani Si Udi coba si Coki Si Siti coba si Maria Coba bacakan perserakannya Itu kan 3 orang aja Si Lani, si Hani Si Udi, si Udi, si Coki Si Siti, si Maria Yang lain dia Yang lain Ketika membaca Mereka membaca Ini juga sangat panas Aku harus serang Benar, sebalik Bagaimana jika kita menunggu Di sini Yang dijual di depan sekolah kita Yang dijual di depan sekolah kita Aku harus lihat bapak-bapak yang berjual di sini Hati-hati Udi Jangan jadi sembarangan Dengan cuaca yang tidak menentu Seperti sekarang ini Akanlah mudah sekali Tercemar dengan bakteri-bakteri jahat Benar juga Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Jadi Nanti ini adalah percakapannya Tentang jajan 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 di mana? Jajan apa? Di pinggir jalan Di pinggir jalan Di pinggir jalan Kata-kata jajan sembarangan itu Bikin perut melih Nah, ingin mau bertanya Siapa di sini yang masih Suka jajan Menggunakan sawo sembarnya Coba penuh tangan Siapa? Nah, bagian malu-malu Kalau tersedium Berarti itu masih Menggunakan sawo sembar Yang banyak Bisa menggunakan makanan tersebut Tapi jangan terlampau Banyak Jangan berlebihan Berlebihan Nah, disini katanya Kalau dia jajan sembarangan Saudaranya si mudik itu Mengalami apa? Penyakit diare Kemudian dia di bawah kemana? Dia di bawah di rumah sakit Nah, coba perhatikan yang ini Kita sama-sama melihat Tentang apa itu penyakit diare Apa penyebabnya Dan apa yang kita lakukan Tentang apa itu penyakit diare 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 Terima kasih. 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 Cucilah tangan sebelumnya Kemudian bersihkan Ketakangan di rumah Kemudian makan makanan yang sehat Jangan makan makanan yang sembarang Sembarang Coba tulis di bukumu Apa itu diare Coba tulis di bukumu Sekarang 5 menit saja Tulis Seluruhannya Tulis masing-masing di bukumu Penyakit diare Dan berjawab penyakit diare Ini nanti adalah catat kamu dulu Di rumah Baca di rumah lagi Supaya kamu di Ingat Bagaimana makanan kita Baitan Bagaimana makanan Kutus Man Bagaimana makanan Kutus Asyik Terima kasih. 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 DSPDT, DSBK Kita berdasarkan apa tadi? Pro Properti apa? Properti yang Iya, ini dia Pada kehidupan modern saat ini Salah satu alat yang digunakan Untuk menyebabuaskan produk ciptaan manusia Adalah dengan menggunakan IA Kemudian kita harus menjaga Organ pencernaan Dan tetap sepan Kemudian kalian merupakan ciri khas Dari salah satu Setiap daerah di Indonesia Kalian juga memiliki Properti yang berbeda, D? Nah, setelah kita membuat Tentang Rangkuman kita pada hari ini Ini ada tugasmu hari ini Kerjakan secara sendiri, Saat? Sendiri Simpan semua buku-buku Tutup buku-buku Kerjakan sendiri-sendiri Jangan ada yang munyot Coba tutup semua bukunya Sudah? Coba ini kerjakan sekarang Siap? Sekarang Di kumpul hari ini juga Jangan ada yang munyot Langsung kerjakan di situ aja Di kertas yang dibagikan Kerjakan di kertas yang ibu bagikan langsung Jangan lupa tulis namamu ya Di atas Tulis namamu di atas Kerjakan Jangan lancor Lancor Jangan lancor Siap Terima kasih Terima kasih. 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 Dalam hati masing-masing. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!